Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 02 Baik seru Ong Tan sambil mengeluarkan sepasang buan keantik dari selipan pinggangnya Senjata inilah yang membuat nama orang ini jadi terkenal dan mendapat julukan Siang Pit Kisan Baiklah, Mau Heng, bila kau tetap memaksakan kehendakmu Ong Te Kau bersiap sedia saja, sebentar kalau aku menderita kekalahan Baru kau maju, sebagai seorang tokoh dunia tango yang sudah mempunyai nama Gop Taipeng tidak mau menghadapi lawan dengan Kero Mengeroyok Baik sahutong Tan kemudian menyurut mundur tiga langkah Gop Taipeng sudah bersiap sedia, pergelangan tangannya memutar Tangan kanannya melingkar, terus diluncurkan kepada lawan Dia menyerang sambil melindungi dirinya sendiri Ser, si Pat menebaskan goloknya Dia tidak menangkis atau menebas tangan kanan lawan Yang diincarnya justru tangan kiri Sungguh suatu serangan balasan yang hebat sekali Gop Taipeng menangkis dengan tangan kirinya Kepala dan bahunya dimiringkan sedikit Gerakannya bukan hanya menghindarkan diri dari serangan lawan Tapi tangan kirinya sekaligus menyambar ke arah tangan kanan Mau Sip Pat yang menggenggam golok Mau Sip Pat menghindar dengan memutar tubuhnya Pukulan lawannya mengenai batang pohon Terasa getaran yang kuat dan dedaunan dari pohon itu pun rontok sebagian Puku Ion yang hebat puji Mau Sip Pat Diam-diam dia mengakui bahwa julukan lawannya bukan nama kosong belaka Mau Sip Pat sendiri bukan hanya memuji Dia juga maju menyerang Menebas pinggang lawan dengan goloknya Gop Taipeng menutulkan sepasang kakinya di atas tanah Sehingga dengan gerakan indah tubuhnya mencelat ke atas Bahkan jenggotnya sampai melambai-lambai karena hembusan angin Sungguh diluar dugaan Meskipun usianya sudah lanjut Gerakan Mok Injiu Goutai Peng ternyata masih demikian lincah dan gesit Wisyaupo merasa kagum sekali Seumur hidup dia belum pernah melihat perkelahian yang demikian seru Namun dia juga mengkhawatirkan keadaan Mau Sip Pat Diam-diam dia berpikir Bisa celaka kalau mau to aku sampai terhajar pukulannya yang lihai itu Pertempuran berlangsung semakin sengit Golok Mau Sip Pat memutar ke sana kemari Sehingga timbul cahaya yang berkilauan semua serangan lawan dapat dihadapinya dengan baik Tepat pada saat pertarungan masih berlangsung Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda Keempat orang itu menoleh serentak Mereka melihat belasan penunggang kuda sedang mendatangi Dan begitu tiba di dekat mereka lantas memencarkan diri mengambil posisi mengepung Dari pakaian seragamnya dapat diketahui bahwa mereka terdiri dari tentara boan Sedangkan orang yang menjadi pimpinannya segera berteriak dengan lantang Berhenti semua Kamu mendapat perintah menangkap penjahat besar Mau Sip Pat Kalian yang tidak ada sangkut pautnya Harap segera mengundurkan diri mendengar kata-kata itu Gop Taipeng menghentikan serangannya kemudian mencelat mundur Sikap Mau Sip Pat berani sekali Dia segera berkata kepada rekannya Goloyacu, kawanan kuku Garuda ini muncul lagi Tujuan mereka kemari hanya mencari aku Sebaiknya kau tidak usah perdulikan mereka Kita lanjutkan saja pertarungan kita Gop Taipeng tidak menggubris ucapan Mau Sip Pat Dia menatap para tentara itu dengan mengedarkan pandangan matanya kemudian berkata kepada si pemimpin Mau Sip Pat adalah seorang rakyat jelata, bagaimana kalian bisa menganggapnya sebagai penjahat besar? Mungkinkah kalian mencari orang yang salah si perwira tertawa dingin? Dia rakyat jelata sikapnya seperti mengejek kalau orang seperti dia dapat disebut rakyat yang baik-baik Entah berapa banyak orang baik di dunia ini matanya melirik ke arah Mau Sip Pat Kemudian melanjutkan kata-katanya kembali sahabat Mau Bukankah kau telah menerbitkan keonaran besar di kota Yangtiong? Seorang yang gagah pasti bertanggung jawab atas hasil perbuatannya Sebaiknya secara baik-baik saja kau turut dengan kami Boleh kau tunggu dulu sebentar Sahut Mau Sip Pat senaknya Kau saksikan dulu bagaimana aku melayani Goloyacu ini sampai ada yang menang atau kalah Kemudian dia menoleh kepada Gautai Peng sambil berkata pula Goloyacu, biar bagaimanapun hari ini kita harus bertempur sampai ada hasilnya Kalau kita menunda lagi sampai setengah tahun lamanya Siapa yang berani memastikan di saat itu Mau Sip Pat masih bernafasi perwira Yang mendengar rocahannya mulai kehabisan rasa sabar Kamu bertiga, kalau kalian memang bukan sekongkolan Mau Sip Pat Sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini Jangan mencari penyakit bagi diri kalian sendiri Mau Sip Pat gusar sekali Tanpa takut sedikit pun dia mendamprat Nenek nyinyir Buat apa kau begitu baul si perwira semakin gusar Dia mengalihkan pandangannya kepada Gautai Peng dan Ong Tan Kalian berdua bertarung dengannya Hal ini membuktikan bahwa kalian bukan konconya Dan kau, Goloyacu, janggutmu sudah memutih dan wajahmu bersemu dadu Apakah kau ini yang mendapat julukan Moh Inchiyu? Gautai Peng tak berani aku menerima pujian saudara yang demikian tinggi Tapi memang benar, akulah Gautai Peng sahutnya merendah Si perwira menunjuk lagi ke arah Ong Tan Dan itu yang kepalanya botak Pasti saudara Ong yang mendapat julukan siang pit kesan Bukan Hektometrong Tan menjawab dengan singkat Sementara itu, Gautai Peng memperhatikan si perwira dengan seksama Usianya mungkin sekitar empat puluhan tahun, suaranya cukup lantang, menandakan tenaga dalamnya yang cukup kuat Diam-diam Gautai Peng merasa aneh bahwa di dalam pimpinan ketentaraan Boan ada orang pandai seperti dia Sedangkan rekan-rekannya yang lain juga tampaknya bukan orang sembarangan Kemudian dia melihat si perwira menggunakan senjata John Pian Yakni semacam ruyung yang lunak mirip camuk yang dapat dilipat dan dipinggang kirinya bergelantung sebuah senjata seperti boia yang berduri Dengan demikian dia langsung dapat menduga siapa adanya perwira itu Terdengar dia berkata Kabarnya Heok Leong Pian Su Siong adalah seorang tokoh yang mencintai kegagahan di dunia kangong Entah sejak kapan menjadi hamba pemerintah musuh memang benar Perwira itu bukan lain dari Hak Leong Pian Su Siong atau si cambuk naga hitam Wajahnya menjadi merah pada mendengar sindiran Gautai Peng Gau Siaw Po yang ada di kota Peking sangat bijaksana Dia juga mempunyai pergaulan yang luas serta pandai menghormati orang-orang pintar dan gagah Aku yang bodoh saja telah diundangnya untuk menjadi perwira bagi Seri Baginda Raja Dan beberapa sahabatku ini juga merupakan undangan Gau Siaw Po Heok Leong Pian menghentikan kata ku tanya sejenak Kami dari kota Raja yang jauh sengaja datang kemari karena mendapat tugas untuk mengajak pulang sahabat mau ini ke kota Peking Siapa sangka, sahabat ini telah melakukan keonaran di kota yang ciu, bahkan melarikan diri dari penjara Sungguh kebetulan kita dapat berjumpa di sini begitu rupanya Sahut Gautai Peng Tawar Terdengar Mausip Pet berkata Gopai mengaku dirinya sebagai jago nomor satu dari suku bangsa Boan Ciu Sebetulnya sampai di mana tingginya ilmu silat orang itu Gau Siaw Po mempunyai tenaga alamiah, kekuatannya hebat sekali Sahut Su Siong, ilmu silatnya memang patut disebut nomor satu di dunia ini Pernah satu kali di kota Peking dia membunuh seekor kerbau dengan menghantamkan kepalanya Bukankah kau yang seorang penjahat besar pun sudah mengetahuinya Mausip Pet marah sekali di EJ sebagai penjahat besar? Makmu Aku tidak percaya Gopai sedemikian lihai, aku justru ingin pergi ke Peking untuk menghadapinya Su Siong tertawa dingin Orang semacam kau hendak melawan Gopai Siaw Po? Hektometer Asal kena tinjunya satu kali saja, kau pasti akan terkapar mampus di atas tanah Hek Liyong Pian menoleh kepada Gopai Peng dan Ong Tan Goloyacu, saudara Ong, harap kalian menggeser sedikit tiba-tiba Ong Tan yang sejak tadi diam saja berkata Apalah yang kau katakan tadi mengenai kepalaku? Bukankah kau mengejek aku sebagai si botak sejak muda Ong Tan paling keki? Kalau orang mengungkit soal kepalanya yang botak, kepekaannya langsung tergores Nol ha, tidak Sahut Su Siong sambil tertawa, aku tidak ber, semakin meluap kemarahan Ong Tan Hek Liyong Pian bukannya minta maaf malah tertawa Lalu, apa maksudmu? Mengapa kau tertawa barusan bentak Ong Tan? Mengapa aku tidak boleh tertawa, yang botakankah sendiri? Apa urusannya dengan kami? Rasanya seperti ada bara api yang berkobar di dada Ong Tan Langsung saja dia mengirimkan sebuah serangan ke depan Jurus yang digunakannya adalah ilmu totokan yang istimewa Yakni ular naga mencelat ke atas Burung hang terbang di udara Su Siong tertawa terbahak-bahak Kakinya menyurut mundur dan dengan secepat kilat joampiannya sudah tercekal di tangan Senjatanya yang istimewa itu melayang ke pinggang lawan Ong Tan menghindarkan diri sambil dengan boan keampit kirinya Kedua senjata itu langsung beradu Sementara itu, duri-duri yang tajam dari joampian Heo Yong Pian Mengancam bagian belakang kepala Ong Tan sehingga terpaksa dia menangkis pula dengan boan keampit kanannya Su Siong segera menarik senjatanya ke beya kang Tetapi sekejap kemudian dia mengasongkan kembali ke muka lawan Dia tidak menyerang dengan sungguh-sungguh Hanya menggerakannya ke depan dan kemudian ditarik kembali Lalu diselipkan di pinggangnya Dalam segerakan dia sudah membuat Ong Tan kerepotan Melihat kehebatannya, para pengikutnya langsung memberi sambutan yang meriah Saudara Su, ternyata ilmumu memang hebat sekali Jurus yang kau gunakan barusan tentunya Sin Leong Sempa BWE Naga sakti menggoyangkan ekornya Tak berani aku menerima pujian setinggi itu Harap jangan ditertawakan sahut Hek Leong Pian Sementara itu, Ong Tan masih ragu apakah harus meneruskan serangannya atau tidak Su Siong sendiri tidak menggubri Song Tan lagi Sembari tertawa lebar dia memalingkan kepalanya kepada Mausip Pet Orang Simau, bangunlah ikut kami meninggalkan tempat ini tidak demikian mudah Sahabat sahut Mausip Pet dengan datar kalian berjumlah 13 orang Sedangkan aku hanya sendiri Meskipun rasanya tidak masuk akal satu sanggup melawan 13 orang Tapi aku ingin mencobanya juga Mendengar kata-katanya Gautai Peng langsung tersenyum Mau Heng, mengapa kau menganggap kami ini seperti orang luar saja? Kau bukan melawan mereka seorang diri Tetapi 4 melawan 13 Mausip Pet tertegun sejenak Kemudian dia menoleh kepada Ong Tan Saudara Ong, kau membantu pihak yang mana sudah tentu aku berpihak padamu Sahutong Tan tegas Cuan berdua, harap kalian jangan ceroboh Siapa yang berani melawan pemerintah yang agung Urusannya bisa gawat sekali Gautai Peng kembali tersenyum, dia berkata Dikatakan memberontak, tentu kami tidak berani Yang benar, menentang pihak yang sewenang-wenang apa bedanya? Orang si Gau, apakah kau sudah bertekad untuk membantu pemberontak ini? Harap Tuan jangan salah duga Sebaiknya kau memaklumi dulu duduk Persoalannya, setengah tahun yang lalu Saudara Mau dan saudara Ong ini sudah mengikat perjanjian Untuk melakukan pertandingan persahabatan hari ini Di dalam urusan ini, aku yang rendah juga telah diikut sertakan Tetapi nyatanya, apa yang terjadi kemudian Pembesar negeri benar-benar memperlihatkan kesan yang kurang baik Mereka telah menangkap saudara Mau, kemudian memenjarakannya Sedangkan Mau adalah seorang laki-laki sejati Tidak nanti dia mengingkari janjinya sendiri Bisa-bisa jatuh nama baiknya di dunia Kangau dan dianggap sebagai pengecut Untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan Terpaksa Mau Heng melarikan diri dari penjara guna memenuhi perjanjian ini Dalam hal ini, pembesar negerilah yang memaksa rakyat memberontak sekarang Jika saudara sudi memandang mukaku Silahkan kau menarik pasukanmu dari tempat ini Biarkan kami menyelesaikan dulu urusan ini Besok kau boleh kembali lagi Pada saat itu kau hendak menawan Mau Heng atau tidak? Bukan urusan kami lagi tidak bisa sahut susiong tegas Salah seorang rekannya segera maju ke depan dan berkata dengan suara keras Sahabat Su, buat apa banyak bicara orang itu menghunus goloknya Setibanya di depan Gou Taipeng, dia langsung mengirimkan serangan Tentu saja Gou Taipeng mendongkol sekali Dia segera menggeser kakinya ke samping kemudian mencelat ke atas Sebelah tangannya menjulur ke depan Dalam sekejap metode dia sudah berhasil mencengkeram orang yang masih duduk di atas kuda itu Dan membantingnya dengan keras ke tanah Pemberontak Pemberontak para prajurit lainnya segera berteriak sambil mencelat turun dari kuda masing-masing Dengan kalang kabut Mereka segera mengepung Gou Taipeng dan yang lainnya Dengan demikian, terpaksa Gou Taipeng dan Ong Tan melakukan perlawanan Tidak terkecuali mau sipet, meskipun keadaannya masih terluka dan terpaksa melawan dengan tunggung bersandar pada sebatang pohon Tetapi serangannya lihai sekali Dua orang musuh yang menerjang ke arahnya langsung tertebas bagian pinggangnya sehingga menemui ajal seketika Susong masih belum turun tangan Dia menyaksikan jalannya pertempuran dari atas kudanya Sementara itu, Wei Xiaopo yang cerdik mengerahkan akalnya Diam-diam dia menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit sehingga keluar dari kancah pertempuran Rupanya karena dia hanya seorang bocah cilik Pihak lawan tidak begitu memperhatikannya Lagi pula sejak perdebatan terjadi Dia sudah menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon yang jaraknya kurang lebih satu tombak Di sana diam-diam dia berpikir sebaiknya aku kabur saja atau menonton terus jalannya pertempuran hatinya diliputi kebimbangan Mau toh aku cuma bertiga, sedangkan lawan jauh lebih banyak Mana mungkin mereka bertahan terus, bisa-bisa malah tewas di tangan para prajurit ini Apakah perwira itu akan melepaskan aku kalau yang lainnya sudah mati Tapi, mau toh aku sudah menganggap aku sebagai sahabat sejatinya Lagi pula aku sendiri yang mengatakan senang dan susah dicicipi bersama Kalau sekarang aku diam-diam kabur, tentu aku malu pada diriku sendiri Tidak pantas lagi aku disebut sebagai sahabat sejati Di tepat pada saat itu, terdengar suara bentakan Gout Taipeng Seorang lawannya roboh binasa karena terhantam pukulannya Sementara itu, Ong Tan masih dikeroyok tiga orang lainnya Mau sipat sendiri sudah berhasil menebas kutung kaki salah seorang lawannya yang kini terkulai di atas tanah Merintih kesakitan sembari mencaci maki dengan kata-kata yang kotor Tidak urung hati Su Siong tercekat juga melihat keadaan ini Dua orangnya sudah tidak berdaya dan tiga lainnya sudah binasa Sekarang sisanya tinggal tujuh orang lagi Memang kalau ditilik dari keadaannya, posisi mereka masih di atas angin Tapi siapa yang berani menjamin apa yang akan terjadi nanti? Tidak boleh aku berdiam diri terlalu lama Katanya dalam hati, terdengar dia mengeluarkan suara bentakan keras lalu melompat turun dari kudanya Yang diincarnya sudah barang tentu mau sipat Begitu sampai di hadapan orang itu, dia langsung menyerang dengan gencar Mau sipat mengadakan perlawanan dengan goloknya Setiap serangan dihadapinya dengan hati-hati Dia mengerahkan jurus Go Ho To An Bun Tu, lemu golok lima harimau Tepat pada saat itu, kembali terdengar suara bentakan Go Tai Peng yang disusul dengan robohnya seorang lawan lagi Dengan demikian pihak prajurit kerajaan itu berkurang satu tenaga lagi Ong Tan masih kebuakan menghadapi tiga lawannya Tidak hanya telah terluka karena bacokan golok musuh, tapi dia tetap mempertahankan diri Tiga lawan Go Tai Peng lainnya mempunyai kepandaian yang lumayan Itulah sebabnya mereka masih sanggup bertarung terus Beberapa kali serangan Go Tai Peng dapat mereka hadapi dengan baik Sementara itu, diam-diam Su Song merasa kagum melihat kepandaian mau sipat Musuhnya itu sedang terluka, kedua kakinya tidak dapat bergerak dengan leluasa pula Tapi serangan tangannya lihai sekali Terutama tangan kanan yang menggenggam golok Sampai sekian lama, belum sempat John Pian lawan mengenai tubuhnya Untung saja kakinya terluka, kalau tidak tentu sejak tadi aku sudah berhasil dikalahkan olehnya Pikir Su Song dalam hatinya Segeralah ia menguras otaknya mencari akal untuk menghadapi lawan Tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya Dengan jurus pet, Cho Ate Wong Sin, ular putih menyemburkan racun Ia menyambar bahu kanan lawannya Mau sipet langsung menangkis Tidak dinyana, ternyata serangan itu hanya tipuan belaka Tangan lawan berubah saat itu juga Dengan menggunakan siasat bersuara di timur, menyerang dari barat Heo Yong Pian menyerang kembali dengan jurus Giyok Taiwi Yeau Sabuk kemala melilit pinggang John Pian bergerak dari kiri ke kanan mengincar pinggang Lawan seandainya sepasang kaki mau sipet dapat digerakkan Pasti tidak akan bergerak maju ke depan atau mencelat mundur ke belakang Tetapi keadaannya justru tidak mengijankan Mau tidak mau dia terpaksa menyambut serangan lawannya dengan kekerasan Gerakan tubuh Su Siong cepat sekali Ujung senjatanya tidak dapat tersentuh oleh golok lawan Malah dia berhasil melilih tubuh lawannya sehingga melingkar tiga kali sehingga terikat di batang pohon Kemudian dia yang mengirimkan serangan ke arah dada lawan Mau sipet terperanjat setengah mati, dadanya tertusuk oleh duri-duri yang terdapat di ujung John Pian Ketika mendapatkan perintah dari atasannya, Su Siong sudah dipesan Wanti-Wanti untuk membawa mau sipet dalam keadaan hidup Biar bagaimana dia harus menuruti perintah itu Sekarang, setelah berhasil melumpuhkan mau sipet, dia akan membantu rekannya membereskan Gou Tai Peng dan Ong Tan Dengan demikian tugasnya sudah selesai dan dia dapat kembali ke kota raja dengan tenang Itulah sebabnya dia segera membungkuk dengan maksud mengambil golok mau sipet dan mengutungkan lengan kanannya sehingga menjadi cacat untuk selamanya Tentunya niat perwira itu sudah kesampaian, apabila tiba-tiba tidak meluncur bayangan putih yang lesat ke arahnya sehingga dia jadi terkesiap dan panik Ternyata bayangan putih itu adalah sejenis bubuk yang langsung menerpa matanya sehingga tidak dapat dibuka Ada sebagian pula yang tersedot ke dalam hidung dan masuk atau tertelan ke dalam mulut, sehingga tenggorokannya bagai tercekat Tapi yang paling hebat justru bubuk yang masuk ke dalam kelopak malanya Bukan saja dia tidak bisa melek, namun juga merasa perih sekali Sedangkan mulutnya tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun disebabkan tenggorokannya yang tersumbat Terpaksa Susyong membatalkan niatnya untuk memungut kelolok, dia mengucik-kucek matanya, semakin dikucek semakin perih Saat itulah Susyong sadar bahwa musuh sudah menyerangnya dengan bubuk semen Hanya dia tidak dapat menduga musuh mana yang membokongnya Hatinya juga terkejut setengah mati sebab dia ingat bahwa semen tidak dapat dibersihkan dengan air Karena semakin melarut dan dapat mengakibatkan kebutaan, justru di saat pikirannya sedang bingung Dia merasa ada suatu benda dingin yang masuk ke dalam perutnya, lalu rasa perih yang tidak terkirakan menyerangnya Rupanya sebatang golok telah ditikam ke dalam perut orang itu Mau sipat yang mengetahui tubuhnya terlilit senjata lawan merasa terkesiap Bagian dadanya langsung terasa perih karena duri-duri joampian yang menusuk bagian dadanya Di saat hatinya masih dilanda kebingungan tiba-tiba dia melihat ada semacam bubuk putih yang menyerang macelawannya Sehingga lawan langsung mengucik-kucik matanya Kemudian dia melihat Xiaopo memungut kelolok di atas tanah dan lalu menancapkannya ke perut Susyong Selesai menikam dengan golok, Xiaopo kembali ke balik pohon untuk bersembunyi Sedangkan Susyong sempat terhuyung-huyung sejenak sebelum akhirnya rubuh di atas tanah Rekan-rekan yang melihat keadaan itu jadi panik Beberapa orang di antaranya segera berteriak-teriak manggil Susiwi Susiwi tepat pada waktu itu pula Gautai Pengeluncurkan pukulan kirinya membuat seorang musuhnya terpental beberapa tombak Mulut orang itu mengeluarkan seruan tertahan Kemudian tubuhnya jatuh berguling dan mulutnya memuntahkan darah segar Dari pihak musuh, masih tersisa lima orang Tetapi mereka sudah ciut nyalinya Tanpa menunda waktu lagi mereka lari terbirit-birit Tidak peduli rekannya masih hidup atau sudah mati Bahkan kodatunggangan mereka pun ditinggalkan begitu saja Gautai Peng tidak berniat bermusuhan dengan petugas kerajaan Karena itu dia biarkan sisa lima orang itu lari pergi Dia membalikan tubuhnya dan berkata kepada Mao Sipat Mao Heng, hebat sekali Kau telah berhasil merobohkan Hek Liyong Pian Orang tua itu melihat Susiung sudah terkapar mati Dia mengira Mao Sipat yang melakukannya Tetapi tampak Sipat menggelengkan kepalanya Wajahnya merah karena jengah Sungguh malu, Goloyacu Sebenarnya Susiung dibunuh oleh Saudarawi Gautai Peng dan Ong Tan langsung termangu-mangu mendengar keterangan itu Bocah itu yang membunuh nyatanya mereka serentak Tadi Ong Tan juga tidak sempat melihat siapa yang membunuh Susiung Sebab dia sendiri sedang keburakan menghadapi lawan-lawannya Mayat-mayat musuh terkapar di antara genangan darah Sedangkan yang terluka masih dalam keadaan sekarat Di atas tanah juga terdapat semen berserakan Tetapi tidak ada yang memperhatikannya Mao Sipat menggenggam Jo Am Pian milik Susiung Dengan menahan rasa nyeri, dia menarik keluar duri-duri yang menancap di dadanya Otomatis sedikit ujung dagingnya ikut tertarik Dapat dibayangkan bagaimana rasa sakitnya Seluruh baju langsung dipenuhi noda darah Begitu senjata lawannya sudah berhasil dicabut Mao Sipat langsung menghantamkan duri tajam itu ke arah Susiung yang saat itu belum mati Orang itu sempat berkelojotan beberapa kali sebelum nyawanya melayang dengan kepala hancur Saudara Wi Kau lihai sekali seru mau Sipat Wi Siaupo muncul dari balik pohon Mu'iutnya membungkam karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya Gop Taipeng dan Ong Tan memperhatikan Siaupo dengan heran Saudara Cilik, tanya Gop Taipeng, jurus apa yang kau gunakan untuk membunuh orang Susu itu Aku cuma menancapkan Gopo ke dalam perutnya Aku tidak tahu jurus apa Mau Sipat tertawa lebar Gopo Yacu, Ong Heng, terima kasih atas bantuan kalian sehingga selembar nyawaku ini dapat dipertahankan Bagaimana selanjutnya setelah musuh-musuh sudah mati dan sebagian kecilnya kabur Apakah kita akan melanjutkan pertarungan kita yang tertunda tadi Gop Taipeng Pengikut tertawa Mau Heng, jangan bicara soal menolong jiwa Dia menolahkan kepalanya kepada rekannya sambil berkata Saudara Ong, bukankah lebih baik kita sudahi saja urusannya sampai di sini ya Memang, lebih baik tidak usah berkelahi iagi Sebenarnya antara aku dengan Mau Heng juga tidak ada permusuhan apa-apa Bukankah sebaiknya kita mengikat tali persahabatan saja? Baiklah kalau itu kemauan saudara Ong Kata Gop Taipeng kemudian menjura kepada Mau Sipat Selama gunung masih menghijau dan sungai masih mengalir Pasti ada saatnya kita akan berjumpa pula Gop Taipeng adalah seorang hartawan di wilayah utara Untuk membantu sahabatnya Ong Tan, dia ikut datang mencari Mau Sipat Tidak disangka akhirnya malah memberikan bantuan kepada Mau Sipat untuk mengusir prajurit kerajaan Dia merasa agak menyesal membiarkan sisa musuh melarikan diri Sebab buntutnya bisa berbahaya Begitu selesai memberi hormat kepada Mau Sipat Dia segera membalikan tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu Tetapi, sembari melangkahkan kakinya Sepasang telapak tangannya juga menghantam ke sana kemari Tanpa memperdulikan pihak musuh yang masih hidup atau sudah mati Pukulannya membuat tubuh mereka hancur tidak karuan Dia menggunakan ilmu andalannya yakni Moinciu, tangan meraba awan Yang membuat namanya menjulang tinggi di dunia kangong Hebat sekali puji Mau Sipat yang menyaksikan perbuatannya Setelah itu dia memerintahkan Siopo menuntun seekor kuda kehadapannya Siopo menurut Dia menghampiri salah satu kuda yang ditinggalkan musuh Tuntunya dari depan, kalau dari belakang Kau bisa disepaknya kata Sipat menasehati Siopo menurut Segera dia membawa kuda itu kehadapan Mau Sipat Sementara itu, Sipat merobek ujung bajunya untuk membalut luka di lengannya Setelah itu dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan lalu melompat ke atas kuda Pulanglah kau sekarang katanya kepada Siopo Kau akan kemana tanya si bocah Untuk apa kau menanyakan hal itu kita akan sudah menjadi sahabat Sudah sepatutnya aku menanyakan tujuanmu Wajah Mau Sipat tiba-tiba berubah menjadi garang Sinting Siapa yang menjadi sahabatmu Siopo menurut mundur satu tindak Wajahnya langsung merah padam dan air matanya bercucuran Dia tidak dapat menahan keperihan hatinya Dia juga tidak mengerti mengapa tiba-tiba saja Sipat marah kepadanya Mengapa tadi kau menyemburkan semen kemetusus yang bentak mau Sipat ketus Siopo menjadi tercekat Kakinya menyurut mundur satu langkah lagi Aku, aku, suaranya gemetar dan tersendat-sendat saking gugupnya Aku, lihat dia ingin membunuhmu dari mana kau mendapatkan semen itu dari pasar Aku membelinya sekalian ketika membeli bakpau dan arak Aku dengar kau akan berkelahi sedangkan kau sedang terluka, anak haram Dari mana kau mempelajari akal yang begitu rendah Siopo memang anak seorang wanita penghibur Ia tidak pernah tahu siapa ayahnya Karena itu pula dia paling benci Bila ada orang yang menyebutnya sebagai anak haram Kemarahannya jadi meluap seketika Nenekmu yang haram tanpa memperdulikan hal lainnya Dia langsung balas memaki Perduli apa aku mempelajarinya dari mana? Manusia bau yang tidak tahu mampu setelah memaki Hatinya tergetar juga Cepat-cepat dia bersembunyi kebalik pohon Sipet menggerakkan kudanya maju ke depan Sebelah tangannya terulur dan dalam sekejap metusi bocah sudah kena dicekalnya lalu diangkatnya ke atas Setan cilik Coba apa kau masih berani memaki Siopo meronta-ronta sepasang kakinya menendang kalang kabut Kedua tangannya juga digerakkan kesana kemari Kura-kura hitam Babi mandul Kampret Mulutnya masih terus memaki Sejak kecil siopo tinggal di rumah pelesiran Sudah biasa dia mendengar cacian yang kotor dan bukan baru pertama kali ini dia mengucapkannya Sipet gusar sekali melihat keberanian bocah itu Dia menempeleng pipinya bolak-balik Tetapi siopo memang keras kepala Meskipun air matanya mengalir dengan deras Mulutnya tidak berhenti mencaci Dia baru berhenti ketika menggigi tangan mau sipet Sipet terperanjat juga kesakitan tanpa sadar cekalannya terlepas dan tubuh siopo pun terbanting ke atas tanah Siopo langsung merangkak bangun kemudian berlari sambil mencaci maki Sipet mendongkol sekali dia segera mengejar Dengan menunggang kuda tentu tidak sukar baginya mengejar Siopo lari belum berapa jauh tahu-tahu sudah tersusul oleh mau sipet Nafasnya tersengal-sengal Tanpa menoleh dia tahu mau sipet sudah ada di belakangnya Tiba-tiba kaki terpeleset talu jatuh bergulingan Namun mulutnya masih berkauk-kauk Bangun bentak mau sipet Aku mau bicara aku tidak mau bangun Biar aku mati di sini baik Biar kau mampus terinjak kaki kuda siopo memang bandel Semakin diancam dia semakin sengaja Sembari menangis dia berteriak keras-keras Ada orang mau membunuh Ada orang mau membunuh Tua bangka menghina anak kecil Dasar kura-kura kolot Orang dulu memperumpamakan germo sebagai kura-kura Dia naik kuda Dia mau menginjak orang sampai mati Kuda yang ditunggangi mau sipet dihentakan Sehingga sepasang kakinya berjingkrak ke atas Siopo segera menggulingkan tubuhnya menghindar Hah! Setan cilik Ternyata kau takut mampus juga Bukan kalau aku takut padamu Biarlah aku menjadi anak kura-kura Turunan anjing buduk Aku tidak pantas disebut orang gagah Kewalahan juga mau sipet menghadapi bocah yang mulutnya lancang itu Akhirnya dia malah tertawa geli Kau seorang enghiong tanyanya tersenyum Baik, kau bangunlah Aku tidak akan menghajarmu lagi Aku akan pergi sekarang siopo berdiri Wajahnya masih basah oleh air mata Tidak apa-apa kalau kau ingin menghajarku Tapi jangan tanggil aku anak haram katanya Kau toh sudah memati aku sepuluh kali lipat Sudahlah, kita tidak usah memperpanjang persoalan ini lagi Kau menghajar teling aku dan aku sudah menggigit tanganmu Berarti kedudukan kita seri Baik, semuanya selesai sampai disini saja Tapi, ngomong-ngomong Kemana sih tujuanmu sebenarnya Tanya siopo sambil menyusut air matanya Ke Peking, Kota Raja Ke Kota Raja Tanya siopo dengan amat terbelalak Bukankah para pembesar negeri sedang mencarimu? Mengapa kau malah mengantar diri ke sana Aku ingin mencari Gopay? Dia merupakan tokoh nomor satu dari bangsa Buanciu Malah dia mengaku dirinya sebagai jago nomor satu di kolong langit Aku tidak puas Aku ingin mencarinya untuk mengadu kepandayan siopo Tertarik sekali dengan keterangan ini Karena berarti akan ada suatu pertunjukan yang menarik Mau toh aku, aku mempunyai permintaan Sebetulnya sederhana sekali Tetapi aku tidak tahu apakah kau akan mengawulkannya Mau sipet orangnya gensian Dia tidak mau dianggap berjiwa picik Ucapan si bocah membuatnya penasaran Apa itu? Katakan saja, aku pasti akan mengawulkannya bagus Tapi kau tidak boleh menyesal Tentu tidak aku minta kau mengajak aku ke Kota Raja Ke Kota Raja? Untuk apa tanya mau sipet bingung Aku ingin menonton pertandingan antara kau dan Gopay Mau sipet menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak mungkin Jarak dari yang ciu ke Peking jauhnya ribuan Lagi pula para pembesar negeri menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang dapat menawanku Perjalanan ini berbahaya sekali Memang aku sudah menyangka bahwa kau akan menyesal dan menarik kembali janjimu sendiri Lagi pula dengan mengajak aku, kau pasti mudah dikenali Pasti kau tidak berani mengajak aku, kata si bocah Hati mau sipet panas mendengarnya Kenapa aku tidak berani kalau memang berani Ajaklah aku tantang si bocah Sebenarnya bukan apa-apa, tapi aku repot membawa kau serta Sedangkan kau belum memberitahukan kepada ibumu Dan tidak akan mencemaskan dirimu Sahut mau sipet berusaha mengemukakan alasan Tidak mungkin ibu mencemaskanku Lagi pula beberapa hari lagi aku toh sudah pulang Setan cilik, banyak benar sih kemauanmu Aku tahu, kau tidak berani mengajak aku karena takut kalah dan jadi malu Kemarahan dalam hati mau sipet membara kembali Siapa bilang aku kalah kepada Gopay Aku yang bilang, sebab kau takut kalah dan malu Bagaimana kalau aku menyaksikan kau berlutut di depan kaki Gopay Dan meratap-ratap meminta ampun sambil menyebutnya Tuanku, tuanku mau sipet tambah mendengkol Dia memajukan kudanya kemudian mencengkeram kerah baju bocah itu Dan kemudian menaikannya ke atas kuda Baiklah, aku akan membawa kau ke Peking Lihat siapa nanti yang akan berlutut dan memohon pengampunan Dan diam hati siopo girang sekali Tetapi dengan licik dia berkata Kalau aku tidak melihat dengan mecuk kepala sendiri Tentu aku hanya bisa menduga-duga Dan dalam bayanganku, kaulah yang akan berlutut dan memohon ampunannya Plok Plok Sipet menghajar pantat siopo berulang kali Sekarang aku yang akan menyuruh kau berteriak-teriak Minta ampun terlebih dahulu siopo mengaduh-aduh Tetapi dia tidak menangis malah tertawa cekikikan Mau tidak mau, sipet jadi ikut tertawa geli Bocah itu sungguh nakal, jenaka juga keras kepala dan akal busuknya banyak Eh, setan cilik, kau memang hebat Eh, setan tua, aku juga kewalahan menghadapinya Sahut siopo dengan berani Sekarang aku akan mengajak kau ke kota raja Tapi ingat, sepanjang jalan kau harus menuruti apapun kataku Jangan sekali-sekali menimbulkan keonaran Siapa sebenarnya yang membuat keonaran? Kau sendiri Mu'ia mula kau dimasukkan ke dalam penjara Kemudian kau buron Lantas kau melabrak kawanan penyelundup garam Dan baru saja kau membunuh beberapa orang petugas kerajaan Bukankah itu yang disebut menimbulkan keonaran kau memang pandai bicara? Kata mau sipet Baiklah, aku mengaku kalah Bocah itu membetulkan duduknya di atas pelana Tali kendali kuda pun dihentakan sehingga melesatlah mereka menuju utara Pertama-tama siopo takut akan terjungkir balik Makrumlah seumur hidup dia belum pernah menunggang kuda Dia merapatkan tubuhnya dan memeluk mau sipet terat-terat Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5-6 li Perasaannya pun agak tenang dan dia dapat duduk dengan nyaman Bagaimana kalau aku menunggang kuda yang satu itu? Tanya siopo setelah keberaniannya terbangku Memang sejak semula mau sipet menuntun seekor kuda lainnya milik pihak petugas kerajaan Tampaknya kuda-kuda itu memang sangat jinak Meskipun penunggangnya sudah mati ataupun melarikan diri Mereka tidak menjadi panik Kalau kau sanggup, silahkan awas Kalau kau tidak sanggup, nanti kau bisa terjungkal dan kakimu patah sahut mau sipet Aku pernah menunggang kuda sebanyak puluhan kali Masa bisa terjungkal Weh sahut siopo menyombongkan diri Dia langsung melompat turun dari kuda mau sipet Dipegangnya tali kendali Kemudian ia menginjakan kakinya di sangurdi dan lalu mencelat naik Melihat kerusiopo naik ke atas kuda Sipet tertawa geli Sebab posisinya salah Sehingga tubuhnya bukan menghadap ke depan Malah menghadap ke ekor kuda Husus rumau sipet setelah selesai tertawa Tali kendali dihentakannya Kuda itu pun terkejut dan lari terpontang panting Siaopo tercekat bukan main Dia dibawa kabur oleh kuda itu Cepat-cepat dia mencekal pelana kuda itu erat-erat Hampir saja dia terjungkal jatuh Siaopo dapat mendengar suara hembusan angin yang menerpa lewat di telinganya Lewat tiga li, sampailah mereka di jalanan yang menanjak Kuda masih lari terus Di waktu yang bersamaan, di tengah jalan mendatangi sebuah kereta yang rodanya sedang menggelinding perlahan Di belakangnya mengiringi seorang penunggang kuda yang usianya masih muda sekali Paling banter enam atau tujuh belas tahun Ketika melihat seekor kuda sedang berlari dengan kalap, kusir kereta itu berteriak-teriak dengan panik Kuda ngamuk Kuda ngamuk tepat di saat tabrakan Hampir terjadi, si anak muda yang mengiringi di belakang langsung menerjang ke depan sembari mengulurkan tangannya mencekal Sehingga gerakan kuda itu pun terhenti seketika Hal ini membuktikan tenaga dalam anak muda itu luar biasa sekali Tampak perut kuda itu kembang kempis dan mulutnya berbusa karena tadi sudah berlari melebih takarannya Dari dalam kereta terdengar suara halus menyapa Adik Ceng, ada apa ada kuda ngamuk? Sahut si anak muda Penunggangnya seorang bocah cilik, entah masih hidup atau sudah mati Tentu saja masih hidup Siaupo pun segera menegakkan tubuhnya dengan gaya digagah-gagahkan Masa mati anak muda tadi memperhatikan Siaupo sekilas Wajahnya putih bersih, sepasang matanya jeli dengan alis yang bagus bentuknya Dia mengenakan jubah panjang sedangkan kopiahnya penuh dengan selaman benang emas Dan di tengah-tengahnya terhias sepotong batu kemala putih Dari penampilannya dapat diduga bahwa anak muda itu berasal dari keluarga Hartawan Siaupo juga memandang pemuda itu lekat-lekat Dia tahu pemuda dihadapannya dari keluarga berada Tapi dia justru paling benci kaum hartawan Itulah sebabnya dia langsung membuang ludah dan berkata dengan sinis Sungguh busuk Lohu sedang melakukan perjalanan sejauh seribuli dan sedang gembira-gembiranya Siapa sangka bertemu dengan mayap perintang jalan Sehingga Lohu tidak bisa meneruskan perjalanan Si pemuda tampaknya kurang senang Dia sebal melihat bocah itu bersikap sok tua dengan menyebut diri sendiri Lohu Apalagi lagaknya sombong dan menghina sekali Sepasang alisnya menjungkit ke atas, hampir dia mengumbar hawa amarahnya Tetapi ketika memperhatikan Siaupo dengan seksama Dia melihat tampangnya yang dekil dan tubuhnya yang kurus kering Dia tidak jadi marah, bibirnya malah menyunggingkan senyuman dan segera menggeser untuk memberi jalan kepada Wisi Siaupo Siaupo menarik tali kendali kudanya sembari berkata Selaka benar Mengapa di kolong langit ini banyak pemuda bau yang usil saja dengan urusan orang lain Tepat pada saat itu, Mausip P pun sudah menyusul tiba Eh, setan cilik, apakah kau tidak jatuh pingsan? Pingsan? Sudah barang tentu, tidak sahut si bocah seenaknya Justru ketika Lohu sedang enak-enak melakukan perjalanan Lohu dirintangi oleh bocah bau ini Sungguh menyebalkan Mausip P tertawa geli mendengar kata-katanya Tetapi sesaat kemudian dia tertegun ketika menoleh kepada si anak muda Dia melihat di bagian depan kereta tertancap sebatang bendera kecil berwarna putih dengan sulaman biru di tepiannya Di tengah-tengahnya terdapat huruf pui Tanpa ayah lagi, dia segera menarik tangan bocah itu ke pinggir jalan Dan pada saat itu si Yaupo masih mendomel dasar bocah busuk Tidak tahu diri tutup mulutmu bentak Mausip P sambil mengayunkan cambuk ke bagian kepala si Yaupo Untung si Yaupo sempat melihatnya dan menghindarkan diri Tetapi kepalanya selamat, bahunya lah yang kena terhajar Seperti orang kalap, Mausip P terus mencambukinya Hingga akhirnya seluruh tubuh si Yaupo terhajar berdarah dan pakaiannya koyak-koyak Si Yaupo tidak menyangka akan berakibat seperti ini Dengan menahan sakit, dia mendekam di punggung kudanya Tepat pada saat itu, dari dalam kereta terdengar lagi suara halus tadi Apakah di sana Tuan mau dari Chongqiu? Sudahlah, jangan kau hajar lagi bocah itu Mausip P mencelat turun dari kudanya Dengan bantuan tangan kirinya dia mendeprok di atas tanah Mausip P sedang terluka kakinya sehingga tidak dapat memberi hormat secara layak kepada Nona Kau dan Pui Si Yaupo Harap tidak menjadi gusar karenanya terima kasih Tidak berani kami menerima penghormatan demikian besar sahut si Nona dalam kereta Sedangkan anak muda yang menunggang kuda hanya menganggukan kepalanya sedikit Setelah itu dia memecut kudanya agar keret berjalan lagi Dia sendiri tetap mengikuti dari belakang Setelah kereta itu pergi jauh, Mausip menekan tanah pula kemudian mencelat ke atas kuda Lalu dia menyambar tubuh Si Yaupo dan memeluknya Sungguh berbahaya Sungguh berbahaya Mausip P menyusuti peluh yang memenuhi wajah dan tubuhnya Kau tahu, jiwamu baru ku tarik kembali dari pintu neraka terdengar dia menarik nafas panjang Kalau hajaran cambuku terlalu perlahan, maka kita berdua pasti sudah menjadi mayat sekarang ini Dengan kasih sayang dia membersihkan wajah Si Yaupo Suara Si Yaupo lirih sekali Aku, mati juga tidak apa-apa, aku tidak, takut mati hanya beberapa patah kata yang sempat diucapkannya Kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri Si Yaupo sendiri tidak tahu berapa lama dia pingsan Hanya ketika tersadar kembali, dia merasa seluruh tubuhnya nyeri dan ngilu Tanpa dapat menahan diri lagi, dia mengerang kesakitan Eh, setan cilik, akhirnya kau siuman juga seru sipet dengan nada lega wajahnya berseri-seri Si Yaupo memuka matanya dan menatap mau sipet Dia mendapatkan sahabatnya itu sedang memandannya dengan penuh perhatian Kalau kau memang menginginkan kematianku, bunuh saja aku dengan golokmu Buat apa kau harus menyiksaku dengan cambuk kenapa aku menginginkan kematianmu Kemarin aku mencambukmu justru untuk menolong selembar nyawamu celaka Terang-terang kau menyiksaku sampai sedemikian rupa Kau masih mengatakan telah menolong nyawaku Si Yaupo mendongkol sekali karena menganggap dirinya dipermainkan Karena itu suaranya juga ketus sekali Kau benar-benar tidak tahu tingginya langit, tebalnya bumi bentak mau sipet tak kalah garangnya Bagaimana kau berani sembarangan mencaci keluarga bok dari Inlem? Kau benar-benar sudah bosan hidup rupanya Si Yaupo tidak tahu siapa keluarga bok dari Inlem Apa bedanya pokoknya aku menganggapnya sebagai anak kura-kura dan telur berbusuk tutup mulutmu? Apa masih belum cukup banyak keonaran yang kau timbulkan melihat kegusaran mau sipet? Si Yaupo tidak berani banyak bicara lagi Tapi dasar anak bandel dia masih mendomel juga Kau sepertinya tidak takut terhadap Raja, juga tidak takut kepada Gopay Kenapa sebaliknya kau malah takut terhadap dua bocah bilik dari keluar bok? Benar-benar bisa membuat orang tertawa hingga giginya copot Aku bukannya merasa takut aku hanya malu hati terhadap orang-orang gagah lainnya dari dunia kangong Apabila kita berbuat salah terhadap keluarga bok Hilang nyawa masih lumayan, tetapi yang membuat kita tidak tahan justru caci maki mereka Siapa sebenarnya keluarga bok itu tanya si Yaupo Apakah mereka memang lihai sekali kau bukan orang dunia persilatan Meskipun aku memberitahukan belum tentu kau bisa mengerti Sahut sipet Begitu rupanya? Tapi aku tidak peduli kata si bocah masih dengan nada penasaran Tetapi dia tidak berani mengejek keluarga bok lagi Tadi kau mencambuku, katamu demi menolong selembar nyawaku Apa artinya perbuatanmu itu benar-benar kurang ajar sembarangan kau mencaci maki pemuda berbaju hijau itu? Dia itu dari keluarga Pui, salah satu dari empat keluarga yang menjadi keci yang bagi keluarga bok Kalau aku tidak menghajar kau agar kemarahannya reda, sekali cekal saja kau bisa dipencet mati seperti semut Keci maksudnya pelindung keluarga Huh si Yaupo mendengus dingin, aku tidak percaya dia demikian lihai di luarga menyangkal Di dalam hati diam-diam dia mengakui Kalau dia sampai memencet mati aku, apakah kau akan diam saja? Dengan demikian, mana bisa kita disebut sebagai sahabat sejati yang senang dan susah kita cicipi bersama kata si Yaupo? Mau sipet seperti disudutkan oleh kata-katanya, dia menarik nafas panjang Di dalam dunia kangung, asal orang yang mempunyai pengetahuan sedikit saja, pasti tahu siapa adanya keluarga bok Bila mereka bertemu atau melihat orang-orang dari keluarga itu, mereka pasti akan menepi untuk memberi jalan dengan sikap hormat Tidak ada seorang pun yang berani demikian lancang seperti kau, seandainya dia berniat turun tangan, meskipun ada maksudku untuk menolongmu, tetap saja aku tidak sanggup melakukannya Jadi pemuda itu benar-benar demikian lihai tanya si Yaupo seperti masih kurang yakin Mau sipet menggelengkan kepalanya Mengenai hal itu, aku tidak tahu, mungkin aku sanggup menghadapinya, mungkin juga tidak Tapi yang jelas aku tidak dapat melawannya kenapa harus takut Bunuh saja pemuda berkuda dan perempuan dalam kereta itu, siapa yang bakal tahu Dengan demikian, semuanya beres, bukan? Enak saja kau bicara, tahukah kau? Bahkan seorang kusir kereta pun mempunyai kepandayan yang tinggi dalam keluarga Bo kalau begitu, kau memang sudah paham, kau sengaja mencambuki aku untuk memuaskan hati pemuda itu Dengan demikian bukan aku saja yang terhindar dari kematian, kau sendiri juga akan selamat kata si Yaupo Siapa yang aku takutkan? Siapa kata-kata yang terakhir justru diucapkan dengan suara rendah? Hal ini membuktikan keraguannya, mungkin hatinya agak gentar juga Cuma saja dia malu mengakuinya, dari penasaran dia jadi marah Dan lantas menghardik dengan suara keras Sejak semula aku sudah mengatakan agar kau jangan mengikuti aku, tapi kau memaksa Baru satu hari saja kau sudah menimbulkan keonaran Siapa yang suruh kau menyembur mati orang dengan semen? Dalam dunia kangong, itu merupakan perbuatan manusia rendah, tahu? Lebih rendah dari orang yang menggunakan obat dius Aku lebih suka mati di tangan susyong daripada ditolong dengan kera demikian Dasar bocah setan, melihat lagakmu Semakin lama aku semakin kesal saja saat itu si Yaupo baru menyadari Rupanya hal itu yang membuat Mausip Pat kurang senang Dia sungguh-sungguh tidak tahu kalau apa yang dilakukannya adalah perbuatan rendah Tetapi pada dasarnya, adat si Yaupo memang keras Meskipun salah tetap dia tidak sudi mengalah apa bedanya Membunuh orang dengan menyemburkan semen atau membacok dengan golok Tanyanya penasaran kalau aku tidak menggunakan care itu Tentu sekarang kau sudah terkapar menjadi bangkai Kalau kau memang tidak suka aku ikut denganmu Katakan saja terus terang Mulai sekarang kita ambil jalan sendiri-sendiri Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal Beres Mausip Pat memperhatikan si Yaupo yang sudah terluka karena cambukannya Hatinya merasa iba Lagipula sekarang mereka sudah jauh dari kota yang cil Mana tega dia meninggalkan bocah cilik itu di tempat seperti ini Lagipula, biar bagaimanapun sudah dua kali si Yaupo menyelamatkan nyawanya Dia tidak bisa menjadi manusia rendah yang tidak ingat budi Demikianlah, katanya kemudian aku akan mengajak kau ke kota raja Tapi kau harus menerima tiga buah syarat ku hati si Yaupo girang sekali Apa ketiga syarat itu? Aku tidak peduli Seorang laki-laki sejati Begitu kata-kata sudah meluncur keluar dari mulutnya Entah kuda apapun sukar mengejarnya Si Yaupo suka mendengar cerita tukang-tukang dongeng Untuk sesaat dia lupa kata-kata enam ekor kuda Sehingga dia mengatakan entah kuda apapun Tapi sipet tidak memperdulikan kesaiahannya Dia hanya berkata Pertama, aku larang kau menimbulkan keonaran Jangan sembelarangan mengoceh atau memaki orang Mulutmu harus dijaga gampang sahut si Yaupo Tidak memaki juga tidak apa-apa Tapi aku mau tanya dulu Bagaimana kalau orang lain yang memaki duluan Kalau kita benar Mana mungkin orang mengganggu kita tanpa sebab musabab Syarat yang kedua Kalau kau berkelahi Aku larang kau main gigit Apalagi menggunakan semen juga main bergulingan di atas tanah Dan sembelarangan memencek alat sital orang Seandainya kau kalah Jangan pura-pura mati atau berteriak-teriak seperti orang gila Semuanya itu bukan perbuatan orang gagah Hanya membuat dirimu sendiri menjadi malu dan tidak dihargai oleh orang lain Tapi, kalau aku kalah Masa aku tidak boleh menggunakan salah satu dari ketiga care itu untuk memela diri Tanya si Yaupo kurang puas Tentu boleh membalas Tetapi dengan kepandaian sejati Bukan dengan care yang rendah Jangan membuat diri kita jadi bahan tertawaan orang Dilicun Wan, kau boleh berbuat apa saja yang kau anggap baik Tetapi bila kau ingin ikut aku mengembara Kau harus menggunakan care yang lain Diam-diam si Yaupo menggerutu dalam hati Kau bisa saja mengatakan berkelahi dengan menggunakan kepandaian Tapi bagaimana dengan aku? Aku toh masih kecil tidak mengerti ilmu silap pula Kalau begini dilarang, begitu salah Sama saja artinya kau mau aku terima Dan bukan dengan berdiam diri di luarnya Dia hanya berkata, aku toh tidak mengerti ilmu silap Bagaimana melawan orang dengan kepandaian sejati ilmu silap Dapat dipelajari apabila kita mempunyai kemauan siapa yang sejak lahir sudah mengerti ilmu silap Mumpung kau masih kecil, justru sekarang merupakan kesempatan yang baik bagimu untuk belajar Kau berlutut di hadapanku dan menyembah aku sebagai gurumu Selama ini aku hidup tidak menentu Ada baiknya juga bila aku mengangkat seorang murid Kau beruntung bisa menjadi muridku Asal kau berlatih dengan giat serta tekun kelap Di kemudian hari kau bisa memiliki kepandaian yang lumayan tinggi Si Yaupo cepat-cepat menggelengkan kepalanya Tidak bisa Kita akan bersahabat Berarti kedudukan kita sama Kalau sekarang aku menyembahmu sebagai guru Itu kan berarti derajatku lebih rendah satu tingkat darimu Dasar setan tua Niatmu tidak baik Licik Egois Yaupo lupa diri Kembali mulutnya mengoceh sembarangan Tentu saja si Pet menjadi tidak senang Banyak orang yang ingin menjadi muridnya justru dia tolak Mentah-mentah Selalu saja timbul perasaan bahwa niat mereka itu tidak tulus Atau ada beberapa orang di antaranya yang mempunyai bentuk tubuh kurang bagus dan kurang sesuai untuk belajar ilmu Golok Ngo Hau Kuan Bun Lima hari mau menutup pintu Lagipu ia sebelumnya dia sibuk Tidak ada kesempatan atau waktu luang untuk mendidik seorang murid Sekarang dia tertarik kepada Si Yaupo dan berniat mengangkatnya sebagai murid Eh, malah bocah ini yang menolaknya Saking kesalnya hampir saja tangannya melayang untuk menampar pipi anak itu Tetapi untung saja dia melihat bekas luka cambukannya sehingga dia membatalkan niatnya Biar aku beritahu kepadamu Katanya kemudian sekarang ini perasaanku sedang senang Maka aku suka menerimaka sebagai murid Tetapi kelak, meskipun kau berlutut di hadapanku dan memohon-mohon Pasti aku akan menolaknya tidak jadi masalah sahut si bocah yang tetap ugal-ugalan Kelak, meskipun kau berlutut dan menyembah padaku sampai ratusan kali Bahkan dengan suara meratap-ratap, tetap saja aku tidak sudil menjadi muridmu Kalau aku menjadi muridmu, berarti dalam hal apapun aku harus menuruti kata-katamu Mana enak? Tidak, aku tidak mau belajar ilmu silat